Polres Pekalongan Jawa Tengah berhasil menangkap dua tersangka pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah Pantura. Selain menangkap para tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan lembar uang palsu siap edar. Dua tersangka pengedar uang palsu yang beroperasi di Pekalongan masing-masing adalah Kasdi dan Darsono yang merupakan warga Pemalang dan Banyumas. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 52 lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000. Kedua tersangka sendiri ditangkap di dua lokasi yang berbeda, yakni di perbatasan Pekalongan Pemalang dan Kabupaten Banyumas. Menurut Kapolres Pekalongan AKBP Aristri Yunarko, terungkapnya kasus peredaran uang palsu ini berkat adanya laporan masyarakat. Modus yang dilakukan dengan mengelabui korban yang merupakan agen BRI Link dengan meminta ditransfer uang sebesar Rp6.000.000 ke rekening tersangka. Selang satu jam kemudian korban tersadar ternyata uang yang distorkan tersangka adalah palsu hingga kemudian melapor ke polisi. Kepada tersangka K, kemudian dari tersangka K kita melaksanakan peperiksaan, kemudian didapat keterangan bahwa K ini membeli dari saudara D. Dan dari saudara D ini membeli uang palsu ini dari saudara S yang berlamat di Purwakarta namun masih DPO. Dicara dengan apa dan? Dengan undang-undang mata uang yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang kita kenalkan pasal 36 ayat 2 dan ayat 3. Ancaman hukumannya maksimal kalau pasal 2 10 tahun, pasal ayat 2 nya 10 tahun, ayat 3 nya 15 tahun. Di hadapan petugas tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari temannya warga Banyumas. Dirinya membeli uang palsu sebanyak 60 lembar dengan harga 2,5 juta rupiah uang asli. Dari satu itu untung berapa digunakan untuk apa uangnya? Saya gak ada pake pak, saya hanya kasih ke temen ini. Berapa mas minta harganya? Satu tiga. Satu tiga? Seratus dapat tiga? Dapatnya dari mana? Uang pecahan seratus ribu atau ada lima puluh ribu juga? Banyak itu, seratus ribu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 10 hingga 15 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.